Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengolah atau mengedit data hasil download pertama kita buka Microsoft Excel dulu ini sudah terbuka kemudian klik di mana tempat kita menyimpan data tersebut nah kalau saya sudah saya siapkan ya ini membuka ini ini adalah data hasil download sudut jarak yang ini adalah hasil download koordinat nah yang kita jelaskan adalah sudut jarak ya oke ini klik open ini naik cuma kita jelaskan lagi disini disini MP MP ini adalah input pertama kita mengukur kita mengukurkan memasukkan koordinat nah ini dia yang tersimpannya begini di alat segini ST ST adalah tempat alat dan F1 ini adalah backside SS ini adalah temakan kita hapus dulu ininya ke konten kemudian kita klik filter ya ya kita filter dulu CO ini saya buang ya saya buang semuanya untuk memudahkan kemudian klik filter lagi kesini ST nah ini di inset ini inset juga ini adalah tinggal ada yang ini ini tinggal ada maka saya pindahkan kesini ya tinggal sama dengan ini ini saya copykan juga ke bawah kesini saya seleko sudah nah perhatikan yang ini adalah satu ya yang harus diperhatikan sekali ini ini sini ini adalah ada angka satu angka satu cari lagi disini angka satu berarti P1 berarti dia berdiri alat di P1 saya copykan ke sampingnya kesini di backseat nya kedua ya dua adalah P2 jadi ini saya cut dulu kesini nah begitu ya yang harus diperhatikan adalah tempat alat kita cari lagi ST nya dimana nah ini stasiun ini di enam satu enam satu adalah ini P3 berarti dia di berdiri di P3 backseat nya ke satu satu adalah tadi satu itu P1 ya akan saya pindahkan lagi kesini P1 oke kemudian kesini lagi oh dia berdiri stasiun tapi nggak jadi nembak ya mencet stasiun dua kali karena ini sama 3 1 3 1 kita hapus ini berdiri di tiga 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 nomor tiga adalah kita cari nomor tiga ya karena nomor ini berurutan tiga sama dengan P2 ya kita copykan saja kesini P2 dia backseat nya ke satu satu itu adalah kan P1 kita cut lagi dan kita tempel kesini nah untuk merapihkan ya ini berdiri alat di 51 51 51 adalah P4 ini berdiri alat jadi P4 nah kita cut lagi pindahkan ke sini nah sudah karena dia hanya empat kali berdiri alat ya yang harus diingat adalah tadi ini ya antara dia berdiri alat dimana dan brexit dimana itu yang harus kita ingat sesudah begini karena ini ada rumusnya ini mengandung rumus maka kita hapus rumus-rumus tersebut nah secara di copy dipastikan kesini baleskan ya biar rumusnya mati setelah itu kita klik select all lagi select all mp nya ini kita hapus ya inputnya ya hapus inputnya ini F1 backseat nya ini tanda backseat kita hapus juga kemudian st ini ini karena sudah dipakai ya tinggal lihat ini saya pindah kesini maka kita hapus saja ininya karena ini tidak dipakai kemudian select all lagi nah tampilannya jadi seperti ini ini adalah jam ya ini dia berarti pengukuran itu dimulai pada jam 12.04.38 ini tengah hari ya yang ukurnya ini adalah description kita pindahkan kesini ini ini adalah nomor yang tadi ya nomor yang tadi kita hapus saja sudah itu ini jamnya juga tidak terpakai kita hapus juga ini adalah tinggi alat ini adalah tinggi target ini adalah jarak nah karena itu kita bikin 3 desimal semua yang ini sama nanti dulu ini format selnya kita jadikan nomor 3 desimal oke yang ini juga sama ya kita jadikan nomor format sel nomor ini 4 desimal karena sudut ya oke karena saya ini saya pindahkan kesini karena program saya seperti ini tapi itu suka-suka nah tadi ada lagi kesini sesudah itu kita simpan disini seps jangan lupa kita ubah menjadi file prn ya formatnya ya kita cari lagi disini nah ini dia format prn prn begini ya kita save kita kasih nama coba nah coba kita save yes kemudian kita close kita buka lagi file yang tadi ya yang tadi kita edit kita buka lagi file open tadi kita kasih nama coba nah ini dia nah setelah begini ini jangan lupa disini ya ini yang big set delimited klik naik disini ya ini kita pisahkan antara jarak tinggal at dan sudut ya kita pisahkan begini ya ini nah hasilnya seperti ini ini kita hapus ini juga kita hapus nah ini ini adalah stasiun tempat berderalat ini adalah backset ini shotnya ya tembakannya ini adalah tinggi alat ini tinggi target ini adalah vertikal ya derajatnya vertikal ini menitnya vertikal ini detiknya vertikal yang ini horizontal ini 270 004 ini horizontal buat yang ini jarak oke sekian dulu dan saya ucapkan banyak terima kasih ini itu terima kasih